Salam saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kiranya ala Bapak memberkati kita dengan kasih karunia yang melimpah-limpah. Sebelum masuk ke dalam renungan, mari kita berdoa. Bapak kami yang ada di sorga, terpujilah namamu yang kudus mengatasi langit dan bumi. Biarlah segala lutut bertelut dan semua lidah mengaku Yesuslah Tuhan. Bapak, kami mengasihi engkau dan kami mengasihi firmanmu. Jadi saat ini kami menyiapkan hati kami untuk bersekutu dengan engkau dan firmanmu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara terkasih, Salah satu masalah penting yang hari-hari ini seharusnya menjadi perhatian kita dalam menjalani hidup ini adalah tentang kewaspadaan. Sebab, seringkali karena kurang waspada, maka hidup kita mengalami banyak kerugian. Rasul Petrus dalam 1 Petrus 5 ayat 8 mengatakan demikian, Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Salah satu contoh kerugian akibat kurang kewaspadaan adalah supir bus dalam mengendarai bus. Apabila kurang waspada, maka dapat menimbulkan kecelakaan dan merugikan banyak orang atau penumpang yang dibawanya. Demikian pula dengan kehidupan kekristianan yang kita jalani saat ini. Sebaiknya, kita selalu waspada dalam menjalani tiap langkah kehidupan yang Tuhan percayakan kepada kita. Mengapa demikian? Yang pertama, kewaspadaan membuat kita lebih menghargai kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Sejujurnya, jika kita melihat kehidupan yang dijalani manusia hari-hari ini, begitu banyak kita menemukan orang-orang yang kurang waspada menjalani hidup ini. Masih banyak orang berpikir bahwa hidup ini hanya sekali. Jadi, jalanilah sesuka hati. Tidak perlu memikirkan orang lain. Yang penting happy. Itulah anggapan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan dengan baik. Sebab, orang yang mengenal Tuhan dengan baik, maka dia tidak akan sembarangan dalam menjalani kehidupan ini. Mereka akan menjalani hidup ini dengan penuh tanggung jawab karena mereka menyadari bahwa apa yang dilakukan hari ini, suatu saat akan dipertanggung jawabkan kepada Tuhan. Karena itu, mereka akan mewaspadai kehidupan yang mereka jalani dengan senantiasa mengandalkan pertolongan Tuhan dalam kehidupannya. Yang kedua, kewaspadaan memampukan kita untuk berjalan dalam rencana dan kehendak Tuhan. Tiap orang harus menyadari bahwa musuh kita, iblis, berjalan berkeliling seperti singa yang mengaum-ngaum mencari siapa saja yang dapat diterkamnya. Hidup yang kita jalani di tengah dunia ini tidak lepas dari dua pengawasan, yaitu pengawasan Tuhan dan iblis. Iblis dengan segala kelicikan dan tipu dayanya senantiasa mengincar kehidupan kita. Apabila kita lengah dan membuka celah, maka iblis akan masuk, menggoda, memutar balikan kebenaran, dan menjauhkan kita dari Tuhan. Kita harus melihat setiap masalah dengan mata rohani, agar memampukan kita untuk tetap kuat dan menuntun kita untuk berjalan dalam rencana dan kehendak Tuhan. Berhati-hatilah dalam segala sesuatu yang akan kita kerjakan. Gunakan hati nurani sebagai salah satu ukuran apakah kita sedang berjalan dalam kehendak Tuhan atau tidak. Seperti tertulis di dalam Yesaya 32 ayat 17, yaitu di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Namun, seringkali iblis memutarbalikan kebenaran ini dengan mengatakan Tuhan sudah tidak menyayangimu. Makanya, kamu mengalami banyak tantangan dan pergumulan. Berhati-hatilah saudaraku. Kasih Tuhan tidak pernah berkesudahan dan tanpa syarat. Ketika kita mengalami tantangan dan pergumulan, itu tidak berarti bahwa Tuhan tidak mengasihi kita. Justru sebaliknya, Tuhan mengizinkan semua persoalan dan pergumulan itu terjadi agar iman kita semakin kuat di dalam Tuhan dan kita semakin mengerti akan tiap rencana dan kendak Tuhan dalam hidup kita. Saudara terkasih, demikianlah rendungan hari ini tentang kewaspadaan hidup. Semoga memberkati dan mari kita berdoa untuk menutup rendungan ini. Ala Bapak kami yang kami sembah dalam meroh dan kebenaran, kami mengucap syukur untuk banyak kebenaran firmanmu yang kami terima sepanjang hidup kami. Semua itu adalah seperti permata berharga yang tidak dapat dinilai dengan apapun. Terima kasih Bapak, kami mau berdoa untuk keluarga kami dan orang-orang yang kami kasihi kiranya Engkau memberkati dan melindungi orang-orang terkasih ini dimanapun mereka berada. Apabila ada yang menjauh dari jalan-jalanmu, kiranya Engkau menarik mereka kembali. Kami juga mau berdoa bagi pekerjaan yang kami lakukan sehari-hari. Berkatilah apa yang kami lakukan, ya Bapak. Urapilah kami dengan kepandayan dan keahlian dalam melakukan semua pekerjaan kami. Bapak, kami bawa bangsa dan negara kami Indonesia dalam doa kami ini. Berkatilah Indonesia, kami percaya Engkau berdaulat atas Indonesia. Indonesia akan mengatasi semua krisis yang terjadi karena Engkau mendengar doa anak-anakmu di Indonesia. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih telah menonton!